Dunia maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video penggerbekan tindakan Asusila pasangan pelajar di kamar mandi atau toilet sebuah masjid. Video Asusila itu awalnya menyebar melalui aplikasi pesan Android, kemudian menyebar di grup Facebook, namun video tersebut kini telah dihapus. Dalam video berdurasi 2 menit 51 detik ini, beberapa orang warga memergoki keduanya berbuat Asusila di dalam kamar mandi masjid. Di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, nampak sepasang remaja tersebut kebingungan dan langsung mengenakan pakaiannya. Berdasarkan penelusuran peristiwa memalukan ini terjadi pada Rabu pagi 28 Februari 2018, pelaku musum merupakan pelajaran berbeda sekolah di Lamongan. Pelaku musum perempuan berinisial SL, siswi SMK kelas 11, sedangkan pelaku pria berinisial HK, siswa SMA kelas 11. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, pelaku perempuan tengah menjalani praktek kerja lapangan di salah satu kooperasi tak jauh dari sekolah, sedangkan pelaku pria diketahui tengah bolos sekolah. Atas peristiwa ini, pihak sekolah mengambil sikap tegas, siswi berinisial SL akan direkomendasikan dipindah ke sekolah lain. Rekomendasi pemindahan pelaku musum di toilet masjid tersebut sudah disampaikan kepada wali murid. Pihak sekolah sangat menyesalkan peristiwa ini dan meminta maaf kepada masyarakat luas. Ahmad Zainuri dan Heri Saktiono, JTV, Lamongan